Kita ke informasi selanjutnya saudara, ruang panel listrik di Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia di Jakarta Pusat mengeluarkan asap. Akibat peristiwa ini, pengunjung dan karyawan dievakuasi keluar gedung. Kepulauan asap terlihat keluar dari lantai 10 Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Tanah Abang Jakarta Pusat pada minggu siang saudara. Menurut saksi, awalnya adanya tercium, bau sebuah kabel terbakar, dan tiba-tiba asap pun mulai memenuhi ruangan mall. Sebenarnya tidak ada kebakaran sama sekali, hanya ada kendala pada salah satu panel kami yang menyebabkan adanya asap yang keluar cukup banyak. Karena lokasi panel yang namanya panel kan tertutup ya Pak ya, jadi itu asapnya di situ mengumpul. Dan kemudian lama-lama asap itu keluar dan memasuki koridor mall. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan setelah itu adalah setelah kami lihat bahwa indikasi adanya trouble, ada kendala pada panel kami, kemudian kami langsung investigasi, lalu kami langsung melakukan paging announcement. Jadi kami umumkan kepada customer agar mereka pelan-pelan melakukan evakuasi. Pasca insiden di ruang panel listrik mall Grand Indonesia Saudara, aktivitas di mall tersebut sudah kembali normal, meski sempat ditutup selama dua jam. Sudah normal kembali normal, kembali normal, kembali normal, kembali biasa. Jadi tutup tadi? Tidak, tidak. Pas kebakaran saja tadi? Pas kebakaran saja tadi. Berapa menit seperti itu Pak? Pas jadi jam 12 sampai jam 3. Oh ada 2 jam-2 jam. Terima kasih. Terima kasih.